Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Bambang Sugiono dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengikuti aksi kebersihan minggu pagi di RW 010 Keluraan Klender Kecamatan Durensawit. Aksi kebersihan minggu pagi ini diikuti sekitar 200 orang yang terdiri dari warga setempat dan petugas gabungan dari Pemkot Jakarta Timur. Aksi kebersihan minggu pagi sendiri diawali dengan apel petugas yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur Sofian Tahir di halaman Tempat Pembuangan Sampah RW 010 Keluraan Klender. Ada pun titik fokus aksi kebersihan minggu pagi yaitu pengurasan sedimen berupa lumpur yang terdapat di saluran PHB RW 10 Keluraan Klender. Saluran yang ada kondisinya mampet sehingga jika hujan turun selalu menimbulkan genangan air di sekitar lingkungan. Pada kesempatan ini Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana meminta warga sekitar menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran air. Terus yang kemudian dilanjut kerja bakti disini dengan saluran kita lihat ini banyak berhenti. Ini bukan karena salurannya yang kelihatan itu banyak samanya enggak? Karena ada yang buntu, ada yang buntu. Saya minta nanti setelah saya lihat saya di belakang, ini perlu ada di data dulu saluran ini alirnya kemana airnya. Airnya selalu mencari yang rendah kan? Kalau rendahnya mentok kena buntu ya dia akan mengalir kemana-mana ke jalan. Ini enggak hujan enggak apa udah kena begini. Nanti-nanti saya minta dari tata air, dikodisikan Pak Wali Kota nanti akan digambar ini, digambar kayak apa. Jadi pemenahan saluran air ini. Nanti setelah ketekan kena rumah, rumahnya dibobok. Nanti warganya juga malah Pak Rw yang minta mudupong karena ya baik-baik aja lah. Yang penting semua itu bisa jalan dengan baik ya. Kemudian tanggalannya masih dikurap. Kemudian nextnya, karena ini memang tanahnya tanah. Tanah dulu katanya punya swasta, kemudian kena BLPI. Kalau memang BLPI nanti Pak Gubernur, nanti ada usulan dari Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kemudian agak bersurat ke Kementerian Keuangan. BLPI itu agak keuangan untuk diminta untuk jadwal susun. Untuk warga siapa? Warga sini. Jadi bukan warga ini dipindahin terus diukusnya enggak. Ya warga yang sini yaudah kita berikan rumah susun. Lahan yang sisanya nanti bisa untuk taman, bisa untuk macam-macam untuk interaksi masyarakat. Itu ya, jadi kendala di sini adalah masalah saluran. Termasuk tahanan yang kosong, yang diundi, yang enggak jelas pengundiannya. Itu ya saya kira sudah mulai didata. Nanti Pak RT, Pak RW, Pak Lura didata. Supaya nanti pada saat memang sudah disetujui itu rumah susun, kita sudah punya data. Kita apresiasi ya, kerjasama dari warga sekitar, kerjasama dari tingkat keurahan sampai dikat wali kota. Apalagi dia hadir oleh Pak Asisten. Ini luar biasa. Tentu kita apresiasi atas nama DPRDK Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa nambah kesadaran masyarakat buat jagain kampung. Karena tugas jaga kampung, jaga lingkungan, terutama misalnya kebersihan. Itu bukan hanya ada di pemerintah daerah, tapi di lingkungan juga. Nah, kemudian keadilan para pria-pilia ini bisa menambah semangat masyarakat buat sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tadi tugas saya, saya akan mengkondisi yang dulu di bawah. Kita tarisir, tapi kemudian kita cadang, segera kita usulkan kepada Pak Unung. Nanti tadi saya berada Pak Asisten dari awal, nanti ada surat kita, surat pasannya. Yang kedua, mohon masyarakat, ditolong, ini saluran, ini hanya untuk air, jangan dibuang sama. Kecamatan Durensawit, tim timur Jakarta Goaidi melaporkan.